Alhamdulillah, sore ini kita bisa berkonggul kembali untuk melanjutkan kajian pekanan kita yang insya Allah sore ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ugi Soeharto untuk membahas masalah menggali hikmah terdalam dari perbedaan riba dan jual-beli analisa ekonomi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275 kita punya waktu sampai jam 6.04 untuk selanjutnya break mahrib selanjutnya kita lanjutkan setelah break 20 menit ini sudah kelihatan ya slide-nya baik Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT karena pada sore hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian ekonomi Islam ataupun keuangan Islam yang kita buat sebulan sekali nah pada sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk meneliti ya salah satu ayat yang berkait dengan riba jadi ini masih ada kaitannya dengan kajian kita pada bulan yang lepas karena bulan yang lepas itu saya mengkaji ayat-ayat riba secara umum ya ayat riba itu secara umum ataupun semua yang ada di dalam Al-Quran Al-Kari nah pada sore hari ini saya akan memfokuskan kepada satu ayat ini saja ya jadi kita dalami lagi ayat ini yaitu ayat dari Surah Al-Baqarah 275 nah disini ada yang menarik yaitu Allah SWT mengkontraskan ataupun membandingkan antara riba dengan jual-beli nah ini kan banyak juga kekeliruan karena begini ya jual-beli ini satu prinsip fikimu amalah yang penting jadi kontrak-kontrak yang lain itu kadang-kadang diukurnya dengan kontrak jual-beli misalkan kontrak investasi ya kan kontrak sewa-menyewa misalkan ya itu ukuran dasarnya itu adalah kontrak jual-beli jadi kontrak jual-beli ini kontrak kontrak dasarnya di dalam fikimu amalah yang mana kontrak-kontrak yang lainnya itu kadang-kadang dikiaskan kepada jual-beli nah yang menarik dalam dalam ayat ini Allah SWT membandingkan antara riba dengan jual-beli sebenarnya riba itu lawannya bukan hanya jual-beli ada tiga lawan dari riba itu yang pertama jual-beli dalam ayat ini yang keduanya sodakoh dan yang keempatnya zakat nah nanti di belakang saya akan simpulkan bahwasannya kalau kita ingin menghilangkan sistem riba itu ya kan kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada jual-beli itu juga harusnya menghidupkan sodakoh dan juga menghidupkan zakat karena kalau kita mengandalkan jual-beli jual-beli ini bisa ditelikum oleh riba nah nanti kita akan lihat ya baik ya jadi itu sedih mahnya nah ayat 275 dari surah Al-Baqarah ini bunyinya ini walaupun panjang ya saya hanya ambil bahagian yang relevan saja dalamnya dengan diskusi kita nah ini ayat yang relevan ya untuk kita kaji ya artinya yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli itu semata-mata sama dengan riba nah ini klaim dari orang-orang jahiliyah ya klaim daripada orang jahiliyah dikata innamal bayu mislur riba sesungguhnya jual-beli itu tidak berbeda dengan riba ya sama aja katanya jual-beli itu dengan riba nah ini klaim dari orang-orang jahiliyah ya sementara Allah mengatakan wa'ahallallahu dan mengharapkan riba ya nah mesti ada perbedaan yang sangat fundamental ya antara jual-beli dengan riba walaupun orang Arab jahiliyah itu keliru dan confused ya mengatakan riba tapi Allah menegaskan ahallallahu al-bay'a wa haram al-riba ya Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharapkan riba antara halal dan haram sudah tentu ada sesuatu perbedaan yang mendasar yang nah kita akan mengkajinya insyaallah dimana perbedaannya ya dan dimana hikmahnya nah jadi dalam ayat ini ada satu kekeliruan dalam menyamakan antara jual-beli dengan riba nah khususnya orang Arab jahiliyah ya sekarang juga masih banyak timbul kekeliruan ya kan khususnya apa? khususnya ketika riba itu dibandingkan dengan jual-beli kredit nah ini kan banyak yang masih keliru ya mereka tidak melihat perbedaan antara riba dengan jual-beli kredit sama aja katanya ya jual-beli kredit itu ya riba juga ya kalau berpikirnya begitu berarti cara berpikirnya itu sama dengan Arab jahiliyah dahulu padahal Allah mengatakan Allah telah menghalalkan jual-beli baik itu jual-beli yang kontan ataupun jual-beli yang kredit ya nanti kita akan akan telusuri lebih dalam so disana sebenarnya ada perbedaan antara jual-beli dengan riba ya ada perbedaan yang mendasar antara jual-beli dengan riba baik jual-beli itu adalah jual-beli yang tunai ataupun cash ataupun jual-beli yang kredit ya ataupun jual-beli ya apa-nya yang yang melibatkan hutang ya dua-duanya ini tetap ada perbedaan nanti kita akan lihat selain daripada itu ya kita juga harus memahami bahwasannya walaupun Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba tetapi disana ada juga yang disebut sebagai riba jual-beli ada juga yang disebut sebagai riba jual-beli ataupun riba nah yang ini akan kita lihat semua nih sehingga kita menjadi jelas mana jual-beli yang halal dan mana jual-beli yang sebenarnya ribawi walaupun dia jual-beli jadi dari ayat ini kita bisa bisa memetakkan beberapa isu yang pertamanya perbedaan antara jual-beli ya dengan riba baik jual-beli itu adalah jual-beli tunai ataupun jual-beli kredit ya dan yang kedua ya apa itu hakikatnya riba jual-beli ya ataupun riba yang terlibat dalam jual-beli karena riba kan ada dua ada riba yang dari pinjam-meminjam ya kalau kita pinjam uang kemudian kita kembalikan lebih misalkan itu riba yang berasal dari pinjam-meminjam tetapi ada riba yang tidak berasal dari pinjam-meminjam ya dari jual-beli ya insya Allah kita akan lihat baik nah sebelum kita beranjak lebih dalam karena kita membicarakan tentang jual-beli ya dan jual-beli ini melibatkan komoditas dan uang maka kita harus tahu dulu bedanya komoditas dengan uang kalau jual-beli kan kita membeli komoditas dengan uang atau kita menukar komoditasnya dengan uang komoditasnya bisa berupa barang ya dan sebagainya nah dalam hal ini syariah kita membedakan antara komoditas dengan uang nah ini di antara ciri-ciri ekonomi Islam dan juga ciri-ciri dasar dari keuangan Islam itu kita memang betul-betul membuat perbedaan antara komoditas itu dengan uang sekurang-kurangnya kita bisa identifikasi ada empat perbedaan yang mendasar antara komoditas dengan uang yang pertamanya adalah komoditas itu bisa langsung dinikmati karena komoditas itu memiliki intrinsic utility namanya sementara uang itu harus ditukar dulu sebelum kita nikmati uang itu harus ditukar dulu sementara komoditas langsung kita bisa nikmati contohnya apa? contohnya makanan makanan komoditas kan langsung kita bisa makan minuman komoditas langsung kita bisa minum kendaraan komoditas langsung kita bisa pakai kalau ada mobil langsung kita bisa nyetir rumah misalkan langsung kita bisa diami kita bisa tinggal, kita bisa tidur pokoknya apa saja yang namanya komoditas itu secara umumnya itu bisa dinikmati secara langsung direct jadi utility-nya itu direct karena di dia memang intrinsic ada di situ nah kalau uang kalau uang kan tidak bisa dimakan uang tidak bisa diminum uang tidak bisa dipakai jadi uang itu baru bisa digunakan setelah ditukar dengan komoditas setelah ditukar dengan yang lain baru bisa dinikmati ini penting perbedaan ini antara langsung dengan tidak langsung ini menjadi penting karena yang langsung itu nanti ada implikasinya yang tidak langsung juga ada implikasi ini perbedaan yang pertama kemudian yang kedua kualitas komoditas itu menentukan nilai sementara kualitas uang itu tidak menentukan nilai contohnya misalkan HP baru misalkan HP baru misalkan tentu harganya lebih mahal daripada HP lama mobil baru itu harganya lebih mahal daripada mobil lama begitu juga apa-apa yang baru yang memiliki kualitas yang lebih itu harganya lebih tinggi itu komoditas begitu sifatnya tapi kalau uang uang itu tidak memerlukan kualitas dan kualitas uang itu tidak menentukan nilai khususnya sekarang ini uang yang baru dicetak misalkan hari ini dengan uang yang dicetak setahun yang lalu sama saja katalah 20 rial yang baru baru dikeluarkan dengan 20 rial yang lama itu sama saja 20 rial juga 20 rial yang baru dengan 20 rial yang lecak misalkan sama juga nilainya jadi kualitas uang itu tidak menentukan nilai uang itu sendiri sementara kualitas komoditas itu menentukan menentukan nilai komoditas itu sendiri nah ini perbedaannya yang kedua sehingga uang itu tidak perlu pada kualitas sementara komoditas perlu pada kualitas oke baik itu yang kedua kemudian yang ketiga komoditas itu ditransaksikan berdasarkan satuannya yang khusus uang itu tidak memerlukan satuannya khusus maksudnya begini kalau kita membeli sesuatu kita membeli sesuatu itu yang sangat partikular yang sangat partikular katalah kita membeli HP maka kita akan membeli HP itu yang sangat spesifik sifatnya ya kan misalkan merknya apa kemudian spesifikasinya bagaimana modelnya modelnya apa bahkan sampai kepada warnanya nah itu jadi ketika kita membeli komoditas itu kita menunjuk pada komoditas itu ini loh yang saya akan beli ini yang ini yang spesifik nah kalau kita dikasih yang lain misalnya merknya sama kemudian modelnya juga sama tapi warnanya lain belum tentu kita mau karena lain warna aja belum tentu kita mau jadi harus spesifik biasanya seandainya kita membeli barang itu kita membeli barang yang spesifik nah uang itu tidak memerlukan satuan yang khusus satuan yang spesifik misalkan kalau saya misalkan pinjam uang 20 rial kemudian saya dikasih 1 keping 20 rial saya bisa mengembalikan pinjaman itu dengan 2 keping 10 rial ataupun 4 keping 5 rial itu bisa diterima asalkan nilainya sama jadi satuannya itu tidak penting satuannya jadi 4 keping ataupun 2 keping tapi kalau kita pinjam misalkan mobil orang habis itu kita kembalikan dengan mobil yang lain gak mau dia dia harus harus mobil yang sama karena ketika kita bertransaksi dengan komoditas kita bertransaksi dengan dengan partikuler itu nah itu maksudnya nomor 3 jadi komoditas itu ditransaksikan berdasarkan satuannya yang khusus uang tidak memerlukan satuannya khusus kemudian yang keempat komoditas itu masuk istilahnya dalam sektor real komoditas ini sektor real sektor yang dibuat sektor yang produktif yang dibuat real nah ini istilahnya dalam ekonomi ada sektor real ada real sektor kemudian ada yang disitu sebagai financial sektor financial sektor nah uang ini masuk dalam financial sektor nah ini ada perbedaan yang mendasar diantara sektor real dengan sektor finansial nanti kita akan bahas nih implikasinya dari sektor finansial ini nah jadi inilah lebih kurang 4 perbedaan yang mendasar diantara komoditas dengan uang nah dari pengertian ini baru kita akan bisa melihat perbedaan yang mendasar diantara jual beli dengan riba ya oke nah ini diantaranya ya diantara perbedaan jual beli tunai oke dengan riba ya diantara perbedaan jual beli yang tunai nanti kita akan bicarakan juga perbedaan jual beli yang yang kreditnya dengan riba ya apa perbedaan yang mendasar diantara jual beli dengan riba sehingga Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli waharram marriba sementara orang jahli yang mengatakan zhalika bi'annahum qalu innamal bay'u miflur riba mereka mengatakan bahwasannya jual beli itu sama aja dengan riba gak sama ya dan ini perbedaan-perbedaan yang mendasar oke yang pertama jual beli itu melibatkan ya ini uang komoditas uang jadi jual beli itu melibatkan komoditas komoditas tadi kita sudah berbicara tentang komoditas ya jadi jual beli itu ada ada ininya ada jeda diantara uang dengan uangnya itu yaitu komoditas ya kita punya uang kemudian kita belikan barang kemudian baru kita jual barang tadi untuk mendapatkan uang kembali jadi dalam jual beli itu ada ada tiga ini ya ada tiga fase fase ketika kita memiliki uang kemudian fase kita merubah uang itu menjadi komoditas kemudian fase kita menukar kembali komoditas menjadi uang ya of course uang yang pertama itu sudah lebih tinggi nilai daripada uang yang kedua ya katalah uang yang pertama itu seratus kemudian kita berikan komoditas harga seratus kemudian komoditasnya kita jual dengan harga lebih dari seratus-seratus malpuluh misalkan nah sementara riba riba itu tidak melibatkan komoditas riba itu dari uang ke uang ya kita meminjamkan uang kemudian kita mendapatkan uang kembali jadi komoditasnya hilang ya pada riba itu tidak ada komoditasnya disitu ya ini ini perbedaan yang mendasar ya antara jual beli ya dengan dengan riba ya kemudian yang kedua tadi jual beli itu karena dia melibatkan komoditas dia melibatkan sektor real ya jadi sektor real itu terlibat nah ini penting dalam dunia ekonomi melibatkan sektor real ini penting karena karena kehidupan ekonomi manusia itu adalah dari sektor real dari barang ya dari jasa seandainya sektor real ini tidak diabaikan ekonomi akan rusak nanti kita melihat di belakang nanti ya di belakang perbincangan kita nah sementara riba itu hanya melibatkan sektor finansial tadi itu karena sifatnya dari uang ke uang ya ataupun dari financial papers saja ya dari kertas-kertas keuangan saja dari kertas-kertas berharga saja ya tidak apa ini tidak melibatkan sektor real ya maka disini juga terlihat perbedaannya antara jual beli ya dengan ya di mana sektor jual beli itu masuk di dalam sektor real dan riba ini biasanya ya hanya melibatkan sektor finansial oke yang ketiga nah kalau apanya dalam jual beli itu menimbulkan return return ataupun keuntungan maka keuntungan dari jual beli itu itu namanya profit ya itu namanya untung ataupun laba sementara kalau untungnya dari segi financial ya itu itu riba ya kalau untung itu dari segi financial saja yang tidak ada kaitannya dengan sektor real maka keuntungan itu namanya riba ya jadi walaupun dua-duanya return juga dua-duanya adalah surplus ya profit juga surplus riba juga surplus tapi profit tadi dia melibatkan komoditas ya melibatkan jual beli surplusnya disebut profit sementara surplus pada financial sektor yang tidak melibatkan real sektor itu namanya riba ya jadi dalam bahasa Arab profit itu ribih ya ribhun ya ribhun ribah sementara yang tidak hal itu riba ya nah ini perbedaan yang ketiga ya dalam beberapa aspek jual beli oke yang keempat apabila seseorang melakukan jual beli dia terlibat dengan banyak jenis resiko ya tetapi pinjaman uang hanya ada satu resiko yaitu yang disebut sebagai default risk dan ini bisa diatasi dengan kolesterol nah ini kenapa jual beli itu dihalalkan ya dan kenapa jual beli itu dibedakan karena pada jual beli itu seseorang itu sebenarnya sudah bersedia untuk menanggung berbagai jenis resiko ya kalau orang berjual beli itu resikonya banyak ya kan pertama misalkan resiko tidak terjual ya kan dia beli barang tapi mungkin barangnya tidak terjual enggak laku itu resiko yang pertama resiko yang kedua mungkin laku ya kan tapi rugi misalkan bisa jadi ya laku ya tapi rugi dia beli seribu ya kan dia pengen jual lebih-lebih itu enggak enggak ada yang beli akhirnya dijual 900 rugi ya kan ataupun resikonya juga adalah keuntungannya tidak seperti mananya diharapkan dia beli seribu dia ingin jual 1.500 tapi ditawar jadi tinggal 1.100 misalkan seharusnya dia untung 500 ya tinggal untung 100 misalkan itu pun sebuah resiko juga udah resiko rusak barang ya ketika dia menjaganya itu ya kan ketika belum terjual barang itu misalkan rusak barang itu hilang ya itu pun resiko juga nah jadi dalam jual beli ini banyak sekali resiko yang ditanggung oleh oleh penjual maka oleh sebuah itu syariah membenarkan ya sekiranya dia mendapat untung ya dari jual belinya itu karena apa karena dia sudah menanggung resiko nah ini prinsip ini disebut Al-Kharaj Bitboman ya Al-Kharaj Bitboman ya Al-Kharaj Bitboman meminjamkan uang resikonya cuma satu resikonya namanya default risk ya resikonya itu artinya default risk default risk itu artinya resiko bahwasannya yang meminjam itu mungkin tidak mampu membayar ya tidak bisa membayar balik nah itu ada resikonya di situ tetapi resiko itu bisa diatasi dengan kolesterol ya bisa diatasi dengan janan ya bisa diatasi dengan dengan security contohnya kalau kita meminjamkan seribu rial misalnya kemudian kita minta supaya dia memberikan kolesterol katalah seperti emas misalkan ya untuk kita simpan begitu dia nggak bisa bayar maka emasnya kita bisa jual ya dan kalau seandainya jual-jual harga jualan emas itu lebih dari hutangnya maka kita ambil sekedar pokoknya saja selebihnya kasih ke dia hilang sudah resiko kita ya sementara kalau jual beli itu banyak lagi urusan oke yang kelima ini beda diantara untung dengan riba jadi keuntungan itu hanya dapat ditentukan setelah bisnis berjalan nah ini istilahnya dalam istilah ini expose ya sementara riba dapat ditentukan sebelumnya ini namanya exante jadi keuntungan itu hanya bisa kita ketahui setelah bisnis itu berjalan ya at the end of the business baru kita tahu oh itu untung kita berjualan nih ya kan baru kita akan tahu untungnya itu kalau barangnya sudah dijual ya baru ya ya istilah ini namanya expose expose ini artinya setelah ya setelah 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 kejadian sementara riba itu dapat ditentukan sebelum kejadian exante contohnya gini saya mau ngasih pinjem seribu tapi saya udah tentukan ya interestnya itu 10% nah kita udah tahu bahwasanya kita akan dapat 10% ya itu maknanya ya ya maknanya riba itu sudah dapat diketahui ya sebelum apa ini sebelum terjadinya transak sebelum hal itu dikembalikan sebelum dia menggunakan uangnya ya kan pokoknya di awal kontrak itu kita udah tahu berapa kita akan dapat nah itu namanya exante tapi kalau jual beli itu nggak tahu gitu ya kan ketika kita mau beli barang kita nggak tahu lagi berapa sebenarnya keuntungan yang akan kita dapat di akhir ya daripada bisnis kita itu nah itu yang kelima yang keenam ini keuntungan itu tidak terjamin ya tadi itu kalau kita berniaga berjualan untung itu tidak terjamin bisa untung bisa juga tidak untung ya jadi tidak ada jaminan bahwasanya kalau kita kalau kita berjualan itu pasti dapat untung belum tentu sementara kalau riba terjamin ya kalau riba itu terjamin 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 dalam arti kita pinjam kita kasih pinjaman seribu tadi kemudian dari awal kita sudah ada keperjanjian dikembalikan 10% lebih nah itu sudah terjamin 10% ya sudah terjamin 10% itu kita akan dapat nantinya kalau keuntungan tidak begitu nah ini juga perbedaan antara riba dengan jual beli yang ketujuh jumlah keuntungan tidak pasti sementara jumlah riba itu pasti ya tadi itu walaupun untung juga tapi mungkin untungnya hanya sedikit jadi nggak belum ketahuan lagi kepastian jumlahnya itu dari dari keuntungan itu belum pasti sementara kalau riba itu sudah pasti 10% misalkan kita dapat nah itu ya dan yang terakhirnya the amount of profit oh ini sama nih kedelapan ini sama sebenarnya ya harusnya nggak ada jadi itulah lebih kurang tujuh apanya tujuh perbedaan yang mendasarnya antara jual beli dengan riba baik ya oke oke nah saya ingin menyentuh tadi kan tidak semua jual beli itu apanya halal walaupun Allah mengatakan ya ahalallahul bayi wa haramah riba karena apa karena ada yang disebut sebagai riba jual beli ataupun riba buyo ya riba ya jual beli jadi apa ya bentuknya itu seperti jual beli tetapi hakikatnya riba nah jenis riba yang seperti ini ini disebut dalam hadith nggak ada dalam quran quran itu semua tentang riba pinjam meminjam semua ayat riba dalam quran itu hanya membicarakan satu jenis riba yaitu riba pinjam meminjam ya ya sementara dalam hadith harus salam itu memperkenalkan satu jenis riba ya yang disebut sebagai riba jual beli jadi riba jual belinya adanya di hadith ya ini hadith yang terkenal yang memperkenalkan ya ya emas dengan emas perak dengan perak gandum dengan gandum barley dengan barley karma dengan karma garam dengan garam harus sama harus semisal, harus kontan. Apabila dua kategorinya berbeda maka kamu boleh menjualnya. Sebagaimana yang kamu suka. Asalkan harus kontan. Itu hadisnya seperti itu. Ini panjang dibahas oleh para ulama kita hadis ini. Hadis tentang riba jual beli ini sangat panjang. Cuma kita ambil yang relevan-nya saja yaitu tentang uang. Karena di situ disebut emas dengan emas dan juga perak dengan perak. Jadi emas dengan perak ini melambangkan mata uang sebenarnya. Dulu mata uangnya namanya dinar. Kalau yang emas, yang perak itu artinya dirham. Maka oleh sebab itu riba jual beli ini banyak terjadi ketika melibatkan jual beli mata uang. Dengan mata uang ataupun melibatkan surat utang. Nah ini riba jual beli ini banyak terjadi ketika kita mengadakan jual beli mata uang ataupun kita mengadakan jual beli surat utang. Nanti saya akan sentuh. Tentang mata uang ini, kemarin kita juga sudah pernah menyentuh beberapa aspek. Jadi jual beli mata uang itu harus kontan. Jadi kalau kita memperjual belikan mata uang itu harus kontan. Jadi tidak boleh ada delay. Waktunya itu harus sama. Nah ini yang Rasulullah sebut sebagai yadan biyadin. Kontan. Hand to hand. Kalau tidak kontan, di sini timbul riba. Itu pertukaran mata uang dengan mata uang ataupun foreign exchange. Kalau tidak kontan, maka dia riba. Dan dia masuk dalam riba jual beli. Kenapa demikian? Karena uang itu punya time value namanya. Uang itu punya time value. Ada time value of money. Jadi kalau saatnya kita menukar uang sekarang, kemudian kita baru mendapatkan uang yang kita tukar itu di waktu yang lain. Maka sebenarnya value uang yang kita dapat di waktu yang lain itu sudah berubah. Oleh itu di situ terjadi ketidakadilan. Di situ terjadi riba sebenarnya. Nah ini jual beli mata uang. Sementara jual beli mata uang yang sama dengan jumlah nilai yang berbeda itu juga riba. Contohnya misalkan mata uang besar ditukar dengan uang recehan. Ini kadang-kadang terjadi juga kan di Indonesia. Uang 100 ribu misalkan, satu keping ditukar dengan uang seribuan. Sama-sama 100 ribu dalam rupiah. Yang seribunya juga dalam rupiah. Begitu ditukar, yang 100 ribu itu karena ditukar dengan recehan. Recehannya itu tinggal 95 ribu misalkan. Ataupun tinggal 90 ribu misalkan. Berarti di situ ada pertukaran antara 100 ribu rupiah dengan 90 ribu rupiah. Nah ini riba. Jadi perbedaannya itu riba. Bukan untung tuh. Seolah-olah yang ngejual 90 ribu itu untung 10 ribu. Itu bukan untung. Itu riba. Karena apa? Karena prinsipnya jual beli mata uang yang sama itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Nah begitu juga apabila seseorang meminjam uang. Ini bisa kita artikan sebagai jual beli uang juga. Ataupun sebagai sewa uang. Ini dari perspektif yang lain. Sebab kadang-kadang satu kontrak ini kita bisa banding-bandingkan. Jadi kalau orang pinjam uang. Kemudian dia membayar lebih. Itu sama seperti jual beli uang. Ataupun sewa uang. Bagaimana itu persamaan? Persamanya begini. Katalah seorang pinjam uang seribu dolar. Lalu setelah beberapa waktu dia dibayar seribu seratus dolar. Nah ini kan pinjam uang seribu dolar. Setelah satu bulan misalkan. Kemudian dia diminta untuk mengembalikan uang itu seribu seratus dolar. Karena ada riba seratus. Ini sama dengan membeli uang seribu dolar. Dengan harga seribu seratus dolar kredit. Nah ini kan sama. Seolah-olah kita memberi uang. Membeli uang seribu dolar pada hari ini dengan harga seribu seratus. Ini kan uang dengan uang. Nah sebenarnya pinjam uang seribu kemudian bayar seribu seratus itu sama dengan membeli uang seribu dengan kredit seribu seratus. Bisa diartikan seperti itu. Ataupun ini sama juga dengan menyewa uang. Menyewa uang seribu dengan kadar sewa seratus. Sama. Seperti kita menyewa uang seribu harga sewanya itu seratus. Jadi begitu. Habis itu uangnya dikembalikan seribu kemudian kita bayar sewanya seratus. Kita bisa banding-bandingkan. Nah ini tidak boleh. Kita harus bedakan kenapa menyewa uang ini tidak boleh. Kita akan melihat perbedaannya. Yang boleh mana yang dikatakan sewa yang tidak boleh. Oke. So apa sih sebenarnya perbedaan antara sewa dengan riba? Perbedaan antara sewa dengan riba itu di mana? Tadi kan kita nyewa seribu. Kadar sewanya seratus misalkan. Apakah sama dengan kita nyewa apartmen seribu dengan nyewa apartmen yang berharga seribu misalkan. Ataupun nyewa komputer harga seribu dengan kadar sewanya seratus. Apakah sama? Sekarang kita ingin melihat perbedaan antara konsep sewa dengan riba. Sewa dalam fikir mu'amala itu namanya al-ijaruh. Al-ijaruh. Al-ijaruh ini adalah sejenis jual-beli sebenarnya. Sejenis jual-beli juga. Namanya bayi ul-manfa'ah. Yaitu menjual manfa'at aset secara langsung. Nah itu sebenarnya sewa. Jadi kalau kita menyewa itu sebenarnya kita membeli manfa'at aset. Seperti kita menyewa apartmen misalkan. Kita menyewa apartmen itu sebenarnya membeli manfa'at dari apartmen. Bukan membeli apartmennya. Bukan membeli apartmennya. Tapi kita membeli manfa'at apartmennya. Bisa juga kita nyewa mobil misalkan. Kita bukan membeli mobilnya tetapi kita membeli manfa'at dari mobil ini. Kita tinggal di hotel. Ini masuk dalam istilah bayi ul-manfa'ah. Dalam fikir mu'amala itu kita belajar tentang perbandingan-perbandingan itu. Persamaannya, perbedaannya. Dilihat dari berbagai segi. Nah keuntungan sewa itu adalah dari real asset. Jadi keuntungan sewa itu adalah dari real asset. Sementara keuntungan riba itu dari financial asset. Nah tadi kita sudah sentuh tentang real asset dengan financial asset. Kenapa sewa menyewa itu dibenarkan? Karena sewa menyewa itu meribatkan real asset. Jadi yang kita sewa itu real asset. Kita sewa mobil misalkan. Kita sewa apartmen misalkan. Kita sewa hotel misalkan. Kita sewa gedung misalkan. Nah itu dari real asset. Sementara kalau riba itu kita menyewa dari financial asset. Nah kenapa financial asset itu enggak bisa disewakan? Karena tadi the financial asset has only value in exchange. And the real asset has value in use and value in exchange. Karena financial asset itu dia hanya memiliki nilai tukar. Tadi kita sudah bicara bahwasannya uang itu manfaatnya kalau kita tukar. Sudah bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh sebab itu maka dia tidak bisa disewakan. Karena nyewa itu artinya mengambil manfaat langsung dari real asset. Kalau kita nyewa mobil kita mendapat manfaat langsung dari mobil. Kalau kita menyewa apartemen kita mendapat manfaat langsung dari apartemen. Tapi kalau kita menyewa uang kita tidak mendapat manfaat langsung dari uang. Uang itu harus ditukar dulu. Harus diusahakan dulu. Nah itu bedanya. Real asset. Nah kalau real asset. Asset yang real itu dia punya value in use dengan value in exchange. Dia bisa digunakan langsung dan dia bisa juga ditukar. Nah di sini beda antara real asset dengan financial asset. Real asset memiliki dua value ganda. Value in exchange. Dia bisa dipakai secara langsung dan bisa ditukar. Sementara financial asset dia hanya punya value in exchange. Tidak punya value in use. Oleh sebab itu maka dia tidak bisa disewakan. Jadi salah sebenarnya istilah menyewa uang itu. Menyewa uang ya renter. Rentenir. Makanya ada istilah rentenir. Ada istilah rentenir. Rentenir itu dari kata rent. Karena dia menyewakan uang. So rent is charged on the basis of use and time. Jadi sewa itu diambil karena atas dasar penggunaan. Dan juga atas dasar waktu. Karena kita menggunakannya secara langsung. Sementara riba itu hanya berdasarkan kepada dasar waktunya saja. Kita tidak bisa menggunakannya secara langsung. Kita hanya bisa menukarnya. Ini juga perbedaan antara rent dengan riba. Riba is actually renting money for money. But the real rent is actually renting commodity for money. Jadi riba itu sebenarnya menyewakan uang untuk mendapatkan uang. Jadi kita menyewa uang dengan membayar uang. Tapi yang dikatakan sewa yang sebenarnya itu harusnya kita menyewakan commodity untuk mendapatkan uang. Nah ini kembali lagi kepada masalah perbedaan diantara komoditasnya dengan uang. Baik. Nah sekarang kita masuk melihat apa perbedaan antara jual beli kredit dan riba. Nah ini yang banyak keliru kan. Tadi sama seperti orang Arab jahiliah tadi. Mereka mengatakan bahwasannya albay mislur riba jual beli itu sama dengan riba. Khususnya jual beli kredit. Sehingga mereka tidak bisa membedakan antara jual beli kredit dengan riba. Oke sekarang kita lihat. Contoh misalkan. Ada misalkan seorang menjual barangnya. Sekiranya harga itu cash katalah itu 100 dolar. Tapi kalau kredit harganya menjadi 110 dolar. Dan bisa dibayar dalam waktu setahun. Nah ini kan jual beli kredit. Nah ini yang banyak dilakukan oleh Bank Islam juga begitu. Jadi kalau kita beli mobil cash ya murah. Tapi kalau kita kredit ya harganya akan lebih mahal. Kemudian kalau seandainya waktunya lebih panjang lagi lebih mahal lagi. Nah ini jual beli kredit. Apakah lantas sama dengan riba. Seperti misalkan pinjam uang 100. Harus bayar 110 setahun kemudian. Apakah sama antara yang pertama. Harga cash barang 100. Sementara harga kreditnya 110 setahun. Contoh yang kedua pinjam uang 100. Harus bayar 110 setahun kemudian. Kalau kita lihat dari segi angka. Seolah-olah sama. Tapi kita lupa bahwasannya yang atas itu dia ada tiga faktor. Ada uang, ada barang, ada uang lagi. Sementara yang bawah itu dari uang ke uang lagi. Nah ini yang harus jadi jelas. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya tidak sama. Jadi ketidak sama yang pertama itu karena ada faktor komoditas pada jual beli. Itu yang jelas yang pertama. Jadi harga cash 100, harga kredit 110 itu merujuk kepada barang. Merujuk kepada komoditas. Harga komoditas. Sementara pinjam uang itu dia merujuk kepada uang. Tidak ada di situ barang. Itu yang pertama. Nah yang kedua ya ini yang lebih fundamental lagi. Ketika seseorang membeli kredit. Ketika seseorang itu membeli barang secara kredit. Dia sudah dapat menikmati barang itu dengan segera. Walaupun ia belum membayar penuh. Kalau kita beli barang secara kredit. Kita sudah mendapatkan manfaat dari barang itu sepenuhnya. Walaupun kita belum membayar secara penuh. Contohnya kita beli mobil misalkan. Mobil itu harganya seharusnya misalkan 100 juta. Tapi kita baru bayar 10 juta. Kita baru bayar 10 persennya. Tapi kita sudah 100 persen. Kita sudah bisa menikmati mobil itu 100 persen. Walaupun kita baru bayar 10 persen. Nah oleh sebab itu maka syariah membenarkan. Harga itu menjadi berbeda di antara harga cash dengan harga kredit. Karena seseorang yang belum membayar sepenuhnya. Dia sudah menikmati barang itu sepenuhnya. Nah begitu. Nah ini perbedaan. Apanya justifikasinya. Kenapa jual beli kredit itu dibenarkan dengan harga yang lebih mahal oleh syariah. Nah di sini ada time value of money pada komoditas yang ia nikmati. Sehingga dia harus membayar lebihnya dari harga tunai. Jadi ketika dia menikmati barang tadi sementara pembayarannya itu tidak sepenuhnya. Maka di situ berlaku hukum time value of money. Tetapi time value of money ini hanya berlaku kepada komoditas. Dia tidak berlaku kepada peminjaman uang. Nah ini bedanya di antara Islamic finance, keuangan Islam, dan ekonomi Islam dengan conventional finance. Dalam ekonomi Islam, dalam Islamic finance kita mengakui adanya time value of money. Tetapi time value of money ini hanya boleh dikenakan kepada komoditas. Tidak boleh dikenakan kepada uang. Oleh sebab itu maka ketika seseorang meminjam uang, sebenarnya ia tidak segera mendapatkan manfaat dari uang itu kecuali jika uang itu ia belanjakan ataupun jika uang itu ia tukarkan. Nah di sini bedanya. Kalau kita pinjam uang, uang itu manfaatnya adalah untuk kegunaan yang lain. Tapi kalau kita misalkan membeli komoditas, komoditas itulah yang menjadi tujuan kita. Jadi ada bedanya antara jual beli kredit dengan riba. Di situ kesalahan orang Arab jahiliah mengatakan, Itu karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Yaitu jual beli kredit itu sama dengan riba. Nah itu adalah kesalahpahaman di dalam menganalisa ataupun di dalam berpikir. Nah kemudian ada juga yang dikatakan jual beli ribawi. Tadi kita menyentuh tentang riba jual beli. Nah ini ada beda lagi dengan jual beli ribawi. Ini ada beberapa istilah. Ada riba jual beli, ada jual beli yang bersifat ribawi. Jual beli yang bersifat ribawi. Contohnya apa? Contohnya bay'ul a'inah. Nah ini istilah Arab. Bay'ul a'inah. Bay'ul a'inah. Bay'ul a'inah ini bentuknya seperti jual beli. Bentuknya itu seperti jual beli. Tetapi hakikatnya dia riba. Hakikatnya dia bukan jual beli. Hakikatnya dia riba. Gimana tuh contohnya? Contohnya gini. A menjual barang secara tunai kepada B dengan harga 100. Lalu beli kembali barang tadi secara kredit 12 bulan seharga 120. Ini kan sepertinya jual beli kan. Tapi sebenarnya dia esensinya adalah riba. Ini esensinya sama dengan A meminjam uang 100 pada B lalu membayar kembali hutangnya 120. Dolar dalam 12 bulan. Nah ini kan begitu hakikatnya. Walaupun dia menggunakan jual beli. Nah ini namanya dalam istilah pikimu amannya hilah. Hilah. Hilah ini udah jadi bahasa Indonesia kan. Helah. Tipu helah. Sebenarnya dia riba. Tetapi dia puter riba. Itu diakal-akalin. Dengan melalui jual beli. Seolah-olah dia itu jual beli padahal riba. Kalau A meminjam uang 100 pada B lalu A harus membayar kembali 120 dalam waktu 12 bulan. Itu kan kelihatan ribanya. Ya kan? Kelihatan ribanya. Pinjam 100. Setelah setahun harus membayar 20. Itu kelihatan ribanya. Nah sekarang supaya ribanya gak kelihatan. Dia pakai jual beli. Dia pakai di konon-kononnya. Setelah A menjual jam tangannya pada B 100. Jadi dapatlah A itu duit 100. Kemudian A membeli kembali jam tangan yang udah dijual tadi secara kredit. Berapa? 120. Berarti dia berhutang 120 dengan B. Dan dia dapat kembali jam tangannya. Terus si A dapat kembali jam tangannya dan dapat uang 100. Tetapi A berhutang kepada B 120. Dibayar 12 bulan. Itu esensinya sama dengan A meminjam uang 100 pada B lalu membayar kembali 120. Nah ini sudah diindifikasi oleh para ulama kita sebagai hey lah. Nah jual beli yang seperti ini namanya bayi ula'inah. Ya bayi ula'inah. Nah bayi juga jual beli juga namanya itu. Tetapi sebenarnya jual beli itu jual beli yang ribawi. Jual beli yang bertujuan sebenarnya riba. Nah bayi ula'inah ini banyak variasinya. Satu variasi dari bayi ula'inah itu namanya tawarruk. Tawarruk ini nah kalau tawarruk ini melibatkan tiga parti ya. Kalau bayi ula'inah kan hanya dua parti. Hanya A dengan B saja yang terlibat. Tapi kalau tawarruk ada tiga parti. A menjual barangnya secara tunai kepada B. Kemudian B menjual. Ataupun gini ya. Kalau tawarruk itu terbalik. Mula-mula A membeli barang secara kredit. Dari B 120. Kemudian A menjual barang tadi ke pihak ketiga cash. Hingga harga 100. Jadi A berhutang kepada B 120. Kemudian A dapat uang cashnya dari C. Nah tawarruk ini ada yang membenarkan. Saatnya dia genuine. Saatnya dia genuine. Perlu misalkan orang perlu sekali. Kalau kita beli barang kredit. Habis itu kita jual cash kepada orang lain. Nah itu kalau tidak ada pre-arrangement. Nah ini dibenarkan oleh para ulamat. Tapi kalau tawarruk itu ada pre-arrangement. Ini sebagai organized tawarruk. Dalam istilah perbankan Islam ini namanya organized tawarruk. Jadi tawarruk yang diorganisir. Dan ini banyak dilakukan oleh bank Islam ini. Kalau seseorang misalkan ingin cash. Jadi dia pergi ke bank Islam. Dia akan membeli barang secara kredit melalui murobaha. Setelah itu. Setelah terjadi jual beli itu kemudian bank akan membantu menjualkan. murobaha barang milik si A tadi ke pasar. Kemudian dapat tunai. Tunai itulah yang diberikan kepada A. Nah ini biasanya terjadi kongka lingkong. Nah ini yang menyebabkan menjadi bau. Oleh itu tawarruk ini menarik. Tawarruk ini tidak dibenarkan di Oman. Ini yang saya tertarik dengan perbankan Islam di Oman ini. Tawarruk ini tidak dibenarkan oleh kerajaan Oman. Oleh itu kita tidak bisa pinjam uang dari bank Islam di sini melalui tawarruk. Karena mereka menganggap ini sama dengan inah. Nah variasi yang lain dari bayu inah adalah bayu wafa. Bayu wafa ini melibatkan sewa-menyewa. Katalah misalkan saya perlu uang. Saya perlu uang besar misalkan untuk bisnis. Kalau saya pinjam kemudian dikenakan riba kan sudah jelas ribanya. Nah kalau bayu wafa ini begini caranya. Saya punya rumah kemudian rumah itu saya jual. Rumah itu saya jual. Kemudian saya dapat S. Setelah itu saya sewa lagi rumah itu kepada pembeli rumah saya. Terus saya bayar sewa dengan dia. Kemudian di akhir perjanjian itu saya akan membeli kembali rumah itu dari dia. Nah itu namanya bayu wafa. Nah ini sama juga Kongkalingkong juga. Sebenarnya pada hakikatnya dia meminjamkan uang. Kemudian si pemberi hutang tadi dapat manfaat. Dari pinjaman uang itu yaitu dari rumah yang disewakan. Nah ini pun riba kan. Karena kordin jarronahkan bahwa riba. Tiap-tiap pinjaman yang mengambil keuntungan maka itu riba. Jadi bayu wafa ini adalah pinjaman yang mengambil keuntungan. Nah ini variasi dari Heilah. Dari Beyo Inah juga sebenarnya. Nah saya ada tulisan ya, tulisan agak lama ya. Tahun 2013 kalau nggak salah ya. Di salah satu jurnal di Malaysia ya. Nah ini tentang beberapa jual-beli yang mendekati riba. Yang saya bahas juga nih tentang tawaruk, tentang bayu wafa, tentang bayu inah. Jadi teman-teman yang ingin baca artikel saya bisa di klik. Di sini nanti keluar artikelnya. Baik. Nah ini apa-nanya tadi kan. Kita katakan bahwasannya jual-beli itu ribawi bisa juga melibatkan jual-beli surat utang. Jual-beli bond. Nah ini yang ada di financial market ataupun di pasar modal. Ini jual-beli bond ini juga jual-beli surat utang ya kan. Ataupun jual-beli surat berharga. Nah ini bisa ribawi juga. Sekarang kita lihat bond itu apa sih sebenarnya surat utang ya. Hakikatnya itu bagaimana ya. Nah ini saya memberikan gambaran di sini. Jadi surat utang ini ataupun bond ini dikeluarkan bisa oleh perusahaan ataupun oleh negara. Jadi perusahaan-perusahaan yang memerlukan suntikan modal ataupun negara yang memerlukan tambahan keuangan itu bisa mengeluarkan bond. Bisa mengeluarkan selat utang. Dan yang membeli bond itu namanya investor. Investor ini bisa individu ataupun lembaga. Bisa individual investor. Bisa juga institutional investor. Perusahaan-perusahaan lain. Nah pada bond ini, bond ini ada lima cirinya ya. Ada lima unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama bond itu biasanya memiliki face value. Ada face value. Katalah misalkan face value-nya 100. 100 ini artinya nah bond itu kalau kita kembalikan kepada pengeluarnya ataupun kepada penjualnya kita akan dapat kembali face value-nya kita akan dapat kembali 100. Nah itu artinya face value. Itu dinyatakan pada bondnya itu. Bond ini face value-nya adalah 100. Nah kemudian bond ini juga punya harga. Nah ini beda ya antara face value dengan harga. Dengan harga bond. Nah harga bond ini ditentukan oleh pasaran. Katalah ketika bond itu dikeluarkan. Bond yang memiliki face value 100 dolar. Dijual untuk pertama kali di primary marketnya di pasar primer. Pasar primer ini artinya pasar yang pertama kali bond itu dijual. Dengan harga 95. Dengan harga 95. Ini namanya discount-nya. Add discount. Jadi padahal face value-nya 100 kan. Dia dijual dengan 95. Berarti dia akan dapat keuntungan dari sini. Dia sudah dapat keuntungan 5 dolar. Kalau dia dijual dengan 95. Kadang-kadang bond itu tidak dijual secara discount juga. Ini namanya add discount. Kadang-kadang dia dijual add par. Add par artinya kalau face value-nya 100 dia dijualnya 100 juga. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga bond yang dijual add premium. Add premium ini artinya face value-nya 100. Tetapi dijual lebih dari 100. Misalkan 105 misalkan. Kok ada orang yang beli juga? Ada yang beli. Karena apa? Karena bond itu bukan pada harganya. Bond itu justru pada kuponnya. Nah ini nomor tiga nih. Pada interest-nya. Jadi orang yang beli bond itu dapat interest. Katalah interest-nya yang akan 5%. Nah 5% ini akan diberikan oleh pengeluar bond berdasarkan pada face value dia. Kalau face value-nya 100 maka tiap-tiap tahun orang ini akan mendapat 5%. Akan mendapat 5 dolar, 5 dolar, 5 dolar. Tiap-tiap tahun. Nah bond ini punya meju jatuh tempoh selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu kalau kita pegang bond itu tiap-tiap tahun kita akan dapat 5 dolar, 5 dolar. Tahun pertama kita dapat 5 dolar, tahun kedua dapat 5 dolar, tahun ketiga kita dapat 25 dolar. Kemudian ketika kita beli 95 dolar. Nah begitu kita kembalikan kita dapat 100 dolar. Jadi totalnya selama 5 tahun kita dapat 130 dolar. Jadi untung 30%. Ataupun lebih. Nah begitu. Tapi ini riba semua. Pertama ada interest. Kemudian ini adalah bond. Ini semua riba. Kemudian ketika kita menjualnya di secondary market juga. Jadi surat utang ini ataupun bond ini bisa diperjual belikan di pasar. Di secondary market. Katalah kita bond tadi cuma 5 tahun kan. Kita misalkan setelah 2 tahun kita pegang, kita ingin lepas. Kita ingin jual. Jadi kita sudah dapat kupon tadi itu, 5 dolar, 5 dolar tiap-tiap tahun. Abis itu kita jual. Begitu kita jual katalah harganya 98 dolar. Kita untung. Kita untung dari capital gain. Tapi semua itu adalah jual beli ribawi. Jadi jual beli pasaran bond ini adalah jual beli ribawi. Jadi seperti itu. Nah ini saya ada beberapa slide lagi. Sebelum 5 menit lagi mungkin waktu saya. Nah ada juga jual beli namanya factoring. Factoring. Dalam bahasa Inggris sebut factoring. Factoring ini apa? Factoring ini adalah. Ini saya ambil definisinya. Factoring is a financial transaction and a type of data finance in which a business sells its account receivable or invoices to a third party called a factor at a discount. Contohnya gini. Perusahaan menjual barang secara kreditnya senilai 100 juta rupiah. Yang akan dibayar 6 bulan kemudian. Jadi perusahaan ini menjual barang secara kredit. Dan jumlah barang yang dijual secara kredit itu adalah 100 juta rupiah. Dan dia akan dapat 100 juta rupiah ini baru 6 bulan kemudian. Jadi nilai receivable 6 bulan itu adalah 100 juta rupiah. Namun selang 2 bulan perusahaan tersebut memerlukan uang. Nah jadi kalau dia tunggu 6 bulan kan baru dapat 100 juta. Tapi selang 2 bulan dia perusahaan tadi sudah memerlukan uang. Nah apa yang dibuat oleh perusahaan ini? Perusahaan ini lalu menjual receivable itu kepada factor. Nah factor ini artinya pembeli receivable. Dengan harga berapa? Dengan harga discount dengan harga 98 juta. Jadi factor ini membeli receivable seharga 100 juta dengan harga 98 juta. Nah sementara perusahaan tadi kalau dia tunggu 6 bulan baru dia dapat 100 juta. Tapi kelamaan bagi dia untuk nunggu 6 bulan. Dia perlu uang itu sekarang. Jadi dijual saja receivable yang 100 juta itu dengan harga 98 juta. Jadi at least dia ada liquidity, at least ada cash sekarang 98 juta. Walaupun dia harus rugi 2 juta. Sementara factor akan mendapatkut untung 2 juta apabila hutang itu matang. Nah ini juga riba. Dalam fikir Muhammad ini termasuk riba. Karena receivable itu hutang. Hutang itu uang. Ini sama dengan menjual uang dengan uang. Dalam fikir Muhammad disebut sebagai buy ordain. Sebagai buy ordain. Sebagai jual beli hutang. Dia menjadi riba karena persis menjual uang dengan uang dengan harga yang berbeda. Tadi di awal kita sudah berbicara bahwa uang kalau dijual dengan uang itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Di sini kita lihat terjadi perbedaan. Terus dalam facturing pun dalam jual beli receivable ini pun bisa terjadi riba juga. Nah ini sebagai kesimpulan. Kalau kita ingin simpulkan jual beli yang terkait dengan riba ini kita bisa simpulkan secara sederhananya seperti ini. Jadi kalau jual beli itu meribatkan uang dengan barang itu tidak akan ada riba. Kalau pertukaran itu antara uang dengan barang itu tidak akan ada riba. Kalau uang dengan uang bisa terjadi riba. Kalau uang ditukar dengan uang itu bisa terjadi riba. Bagi juga barang ditukar dengan barang pada barang-barang ribawi yang disebut di dalam hadakan Alburro bil burri wa syairu bis syairu wa tamru bi tamri wal milhu bil milfi. Ya kan? Gandum dengan gandum. Barli dengan barli. Apa namanya? Kurma dengan kurma. Garam dengan garam. Itu kalau kita salah menjualnya itu bisa menjadi riba. Nah ini barang dengan barang. Yang keempat uang dengan utang. Nah ini bisa terjadi riba. Tadi itu seperti bayu udai. Uang dengan utang. Ya kan? Ataupun tadi seperti faktor. Factoring. Factoring itu uang dengan utang. Recibable kan utang. Kemudian dijual dengan kontan. Nah ini bisa terjadi riba. Ini artinya uang dengan utang. Jadi transaksi exchange itu antara uang dengan utang. Yang kelima adalah utang dengan utang. Nah ini bisa terjadi riba. Nah ini terjadi pada pasaran derivative. Pada future, pada forwards, pada swap. Ini bisa terjadi utang dengan utang. Dua-duanya delay. Ini bisa terjadi riba dan juga terjadi koror. Dan yang terakhir hutang dengan barang. Nah ini tidak akan terjadi riba juga. Ya antara utang dengan barang bisa terjadi riba. Oke sekarang ini udah jam 6.15. Mungkin di maskat. Saya ada beberapa. Satu. Dua. Tiga. Tiga slide lagi. Jadi kita mungkin sholat dulu. Bagi teman-teman di maskat. Kalau di Oman. Jadi di Dora ini mungkin 10 menit lagi. Jadi mungkin kita tidak ketemu lagi nanti jam berapa ya. 6.35 gitu. Kita break sekitar 20 menit Ustaz. Iya betul. 6.35 gitu. Jadi saya break dulu sekarang. Untuk memberikan waktu pada teman-teman sholat maghrib di maskat. Insya Allah nanti kita teruskan. Ya. Wabil tafriq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. でしょう。 Sampai. Super. 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 Terima kasih. 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 Kajian kita ini ada tiga slide lagi. Jadi ini adalah kesimpulan hubungannya antara jenis jual-beli yang bisa terkait dengan riba dan juga bisa tidak terkait dengan riba. Kita bisa melihat di sini apabila uang ataupun utang itu terlibat dengan barang. Jadi unsur barang di sini adalah menjadi sangat penting. Unsur barang ini menjadi sangat penting. Karena nomor satu dengan nomor enam itu bisa tidak ada riba. Baik itu utang dengan barang ataupun uang dengan barang. Itu bisa tidak menimbulkan riba. Selain daripada itu punya potensi untuk menjadi riba. Bahkan barang dengan barang. Saatnya barang itu bersifat tertentu itu bisa menjadi riba. Oke baik. Yang selanjutnya, ini di antara hikmah yang kita bisa dapatkan. Kenapa Allah SWT melarang kita terlibat dengan jual-beli yang bisa membawa kepada riba. Nah ini di antara hikmah ini sebenarnya baru terungkap akhir-akhir ini. Baru terungkap akhir-akhir ini dengan perkembangan dunia keuangan. Apa ini? Ini namanya financialization. Jadi sebenarnya ketika syariah melarang kita berjual-beli yang menyerupai riba ataupun terlibat dengan riba itu sendiri, sebenarnya syariah menggalakkan kita untuk membuat uang itu dari barang dan servis. Jadi kalau kita ingin mencari untung, itu hendaknya dibuat dari komoditas, dari real sektor. Jadi sebenarnya syariah kita menggalakkan, to encourage making money from goods and services and discourage making money out of money. Sebenarnya syariah kita itu spiritnya, makasitnya itu adalah menyuruh supaya masyarakat itu kalau ingin membuat uang, mencari keuntungan itu hendaklah melibatkan real ekonomi, melibatkan goods and services. Dan syariah kita tidak menggalakkan membuat uang itu dari uang. Making money out of money. Nah riba ini kan intisarinya adalah dia membuat uang dari uang. If it is much easier to make money out of money, why bother ourselves to produce goods and services? Jadi kalau seandainya membuat uang dari uang itu jauh lebih mudah, kenapa kita harus bersusah payah? Oke, terlibat dengan sektor real, yang mengeluarkan goods and services. Ini sebenarnya trennya ke sana. Dan ini akan menyebabkan ekonomi activities, produktif ekonomi activities itu terabaikan. Maka nantinya di masa depannya kegiatan ekonomi yang lebih produktif dalam arti menciptakan barang dan juga jasa itu akan ditinggalkan. Karena lebih untung, lebih enak terlibat dengan financial activities saja. Nah istilah yang seperti ini itu namanya financialization. Financialization. Financialisasi. Nah ini adalah istilah baru. Dalam dalam ekonomi pun ini baru sekitar tahun 70-an. Baru istilah ini muncul dan mulai dirasakan bahayanya di masa depan dalam ekonomi dunia, ekonomi global ini. So apa yang disebut sebagai financialization? Financialization adalah the increasing role of the financial motives, financial markets, financial actors, and financial institutions in the operation of domestic and international economies. Jadi makin banyak sektor-sektor financial ini yang menggerogoti perekonomian. Kita harus bedakan antara ekonomi dengan keuangan. Kalau ekonomi itu real sektor, kalau keuangan itu financial sektor. Finance. Ada beda antara finance dengan economics. Nah dengan adanya financialization ini, unsur orang terlibat dengan financial motivation ada lebih banyak. Financial motives. Jadi motifnya itu financial. Financial market. Market itu financial. Financial actors. Apa nih? Investor. Kemudian apa nanya? Abitragers. Semua nih. Kemudian financial institutions ini makin banyak. Dan GDP ini makin banyak di sektor ini dibandingkan dengan sektor real. So the essence of financialization sebenarnya intisari dari financialization adalah making money from money. Jadi membuat uang dari uang. Tanpa perlu melibatkan real sektor. Nah ini sebenarnya yang sedang terjadi di dunia sekarang ini. Di zaman modern ini sebenarnya sedang terjadi proses financialization. Dan apa bahayanya financialization ini? Bahaya finansialisasi. Nah ini di antara research-research yang dipublish dan menyatakan ini di antara bahaya-bahaya finansialisasi. Yang pertamanya adalah income inequality. Jadi jurang antara yang kaya dengan yang miskin itu makin melebar. Karena apa? Karena yang makin kaya itu adalah orang yang bermain di dalam sektor finansial. Wah ini cepat sekali. Kekayaan itu cepat sekali meningkat. Dan mudah. Dibandingkan dengan yang terlibat dengan real sektor. Real sektor itu lambat. Kalau memproduksi barang, memproduksi jasa itu lambat dan sedikit. Sementara kalau terjun di sektor keuangan, itu lebih cepat dan banyak. Sehingga akhirnya terjadi income inequality. Nah ini di negara-negara barat sudah jelas. Adanya 1% 99% misalkan. Jadi 1% itu 99% itu dikuasai oleh, 1% itu menguasai ekonomi. Ini ekonomi Wall Street namanya. Yang 90% itu main street. Yang real sektor. Makanya ada istilah Wall Street dengan main street. Wall Street ini di financial sektor, main street ini real sektor. Kemudian slow growth. Ekonomi juga akhirnya lambat tumbuhnya itu. Karena real sektornya itu enggak ada. Dia hanya ditopang oleh financial sektor. Ekonomi bisa melambat in long run. Kemudian financial instability. Ini memang terjadi ini. Setiap-tiap waktu kita mengalami financial instability. Karena ekonomi kita dipengaruhi oleh sektor finance. Dan finance ini tidak stabil. Seperti interest itu naik dan turun. Maka sistem keuangan, financial system ini juga tidak stabil. Kemarin yang terakhir kita 2008 kan. Ini enggak tahu lagi. Setelah COVID ini kita enggak tahu. Apa akan terjadi pada keuangan global kita. Mungkin akan ada lagi sesuatu yang besar terjadi. Biasa itu terjadi seperti itu. Kemudian yang keempatnya adalah investment in real economy falls. Investasi dari ekonomi jatuh. Makin menurun. Investasinya itu lebih banyak pada sektor keuangan. Main di sektor keuangan saja. Main di bond, main di saham, main di financial market. Karena itu yang lebih menguntungkan dan lebih cepat. Sebuah apa susah-susah menanam di real investment. Ini saya kutip dari salah satu artikel di internet. Yang mengatakan begini. Wall Street introduced predatory lending in the form of high interest rate credit cards with fees and penalties, payday loans and subprime mortgages. They conducted massive promotion to scrap more borrowers from the bottom of the barrel. The predatory lending practices. Prayed on the poor and made them poor. Wall Street ini kan financial sector. Ini memang tempatnya financial sector ini di dunia di Wall Street. Akhirnya Wall Street ini bukan sesama orang kaya saja mainnya. Bahkan yang Wall Street ini introduce predatory lending. Mereka memperkenalkanaman yang predatory ini yang memangsa. Pinjam-pinjamnya sifatnya mencari mangsa. In the form of high interest rate credit cards. Contohnya dalam bentuk kartu kredit yang memiliki bunga yang tinggi. Kartu kredit ini memang paling tinggi bunganya. Paling tinggi bunganya. Kartu kredit itu setahun sekitar 24 persen. Karena dihitungnya kan per bulan. Per bulan ada yang 2 persen. Coba cek di mana-mana kartu kredit itu paling tinggi interest-nya. Padahal kalau kita beli mobil, beli rumah, paling interest-nya 4 persen setahun, 5 persen. Kartu kredit itu bisa 24 persen, bisa 25 persen setahun. So in the form of high interest rate credit cards with fees and penalties. Dengan biaya dan juga penalty-penalty. Kalau lewat bayar itu ada penaltinya. Payday loans. Ini juga di Barat juga payday loans. Maknanya pinjaman-pinjaman yang harus dibayar per hari. Wah ini interest-nya juga tinggi. Ini kebanyakan yang terlibat orang-orang miskin sebenarnya. Dikasih pinjaman. Kemudian interest-nya sangat tinggi. Subprime mortgages. Nah kemarin yang terjadi ini. Subprime mortgages ini artinya orang-orang yang tidak layak untuk membeli rumah. Tetapi diberikan fasilitas untuk membeli rumah. Dengan harapan kalau mereka enggak bisa bayar rumahnya itu bisa dijual oleh bank nanti. Rumahnya bisa diambil. Ini yang kemarin terjadi krisis ini karena subprime lending ini. So they conducted massive promotion. Jadi mereka melakukan promosi yang sangat masif. To scrap more borrowers. Untuk mencari lagi siapa yang harus meminjam. Termasuk daripada orang-orang miskin ini. From the bottom of the barrel. Nah ini maknanya dari orang-orang miskin. So the predatory lending practices prayed on the poor and made them poorer. Jadi praktek. Memberi pinjaman yang memangsa itu prayed on the poor. Menjadikan orang miskin itu menjadi mangsanya. Menjadi korbannya. And made them poorer. Sehingga mereka menjadi semakin miskin lagi. Ini yang akan terjadi. Disebabkan karena riba itu. Semua nih credit cards. Kemudian PD loan. Subprime mortgages. Ini semuanya sebenarnya latar belakangnya adalah riba. Jadi inilah sebenarnya masa depan ekonomi kita. Walaupun mereka menggunakan istilah jual beli. Sebenarnya intisarinya adalah riba. Nah ini kesimpulan saya yang terakhir. Slide saya yang terakhir. Jadi ketika Islam melarang riba dan membolehkan jual beli. Tujuannya adalah menggalakkan ekonomi produktif. Dan menghambat mencari keuntungan dari uang ke uang. Tidak semua jual beli menjadi boleh. Walaupun Allah mengatakan. Tidak semua jual beli menjadi boleh. Karena ada juga jual beli yang bersifat ribawi. Dan ada juga riba dalam bentuk jual beli. Dalam Al-Quran riba tidak hanya dibandingkan dengan jual beli. Tetapi juga dengan sodako dan zakat. Nah tadi ayat yang kita kaji ini. Hanyalah satu ayat yaitu. Tapi ada ayat yang lain. Tentang sodako dan riba misalkan. Yang mematikan riba. Dan menyuburkan sodako. Itu riba dengan sodako. Dan apa yang kamu inginkan. Dari harta manusia supaya berkembang dengan riba. Maka dia tidak berkembang kata Allah. Dan apa yang kamu inginkan dari zakat. Dan kamu mengharapkan keredan Allah. Maka itulah yang Allah akan lipatkan. Nah jadi lawan dari riba ini bukan jual beli. Bukan hanya jual beli. Tetapi sodako dan zakat. Jadi ayat-ayat ini memberi isyarat. Bahwa jual beli tidak akan menghilangkan riba. Karena selain ada jual beli yang ribawi. Tetapi harus melalui satu sistem ekonomi Islam. Jadi yang harus kita ketengahkan. Bukan hanya sudah jual beli. Sebagai pengganti. Yang seperti mana yang diikhlalkan di dalam perbankan Islam. Tetapi kita juga ada yang itu sebagai social finance. Kalau jual beli ini komersial finance. Tapi kita ada sodako dan zakat. Ada wakaf dan sebagainya. Ini merupakan bagian daripada social finance. Jadi dengan komersial finance yang betul dan social finance yang betul. Baru riba itu bisa dilawan. Jadi itu saja yang ingin saya share pada malam hari ini. Kita buka mungkin untuk diskusinya. Wa bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir Ustaz Tosyahnya. Menarik bahasan kali ini. Karena banyak melibatkan hal-hal yang real dalam kondisi masyarakat. Jadi teringat kes yang Ustaz disebutkan. Masalah factoring. Itu dalam kehidupan sehari-hari di dunia pedagang. Banyak dijumpai dalam bentuk jual-beli cek Ustaz. Misalkan seseorang menjual barangnya. Dan pembayarannya itu jamak. Di dalam para pedagang itu menjual dalam bentuk cek. Dan ceknya itu biasanya jatuh tempo. Misalkan 3 bulan ke depan. Misalkan seharga 10 juta. Bagi pedagang daripada megang cek 10 juta. Yang akan jatuh tempo 3 bulan ke depan. Mereka berani melepas cek itu misalkan 9 juta setengah ke orang lain. Tapi uang itu bisa diputar. Sehingga dalam 3 bulan ke depan. Uang 10 juta itu dengan mudah ketutup. Itu banyak prakteknya di dunia pedagang. Ada komen Ustaz? Itu factoring. Itu factoring memang. Sehingga lagi dia menggunakan cek. Sama saja. Ada yang menggunakan cek. Ada yang menggunakan resivable. Itu maksud di dalam factoring memang. Dalam kategori factoring. Jadi factoring ini riba. Karena dia cek itu kan uang. Cek itu uang. Prinsipnya tadi. Apabila kita menukar uang dengan uang. Itu harus sama jumlahnya. Kalau terjadi perbedaan saja. Maka bedanya itu adalah riba. Tadi kan yang 10 juta dijual dengan 9 juta setengah misalkan. Kan dari 500 ribu itu bedanya. Nah bedanya itu adalah riba sebenarnya. Tapi dalam realnya memang agak susah juga ya. Kalau misalkan disuruh memberikan solusi bagi pedagang itu tersebut. Karena dengan diputar langsung itu uangnya kembali dengan itu. Ya justru disitu. Makanya kalau sudah melibatkan hutang. Itu harus hati-hati. Bukan tidak boleh berhutang. Boleh. Tapi kalau sudah berhutang. Itu harus ada disiplin. Karena kalau ini dibenarkan. Dan ini sudah menjadi satu sistem kan. Nah itu facturing itu dia kecil saja. Dalam skala besar. Ini namanya securitization. Nah cuman tadi saya enggak sentuh ya. Karena ini agak teknis sendiri. Jadi perusahaan-perusahaan ini. Nah ini karena sudah disentuh saya cerita juga lah ya. Perusahaan-perusahaan besar ini. Kan receivable-nya banyak. Bank misalkan receivable-nya itu banyak. Kalau bank ngasih pinjaman perumahan. Satu rumah saja sudah berapa sekarang. Satu rumah harganya berapa sekarang. Milyaran kan. Itu baru satu rumah. Kalau ada seribu. Berarti banyak sekali kan. Tunggak receivable bank itu banyak sekali. Kalau dia menjual mortgage. Kalau dia memberikan pinjaman perumahan. Perumahan ini lama kan. 20 tahun, 30 tahun. Sudahlah harganya mahal. Kemudian jatuh temponya lama. Kalau bank harus menunggu. Wah enggak jalan bank itu ya. Maka diciptakanlah satu strategi namanya securitization. Jadi hutang-hutang itu disekuritaskan. Ditukar menjadi sekuritas. Dipotong menjadi kecil-kecil. Kan itu miliaran ya. Kemudian dijadikan unit-unit kecil. Kemudian dijual. Ke investor-investor ini. Nah ini yang disusul sebagai MBS. Mortgage Backed Securities. Ini sebenarnya yang kemarin yang menyebabkan subprime mortgage itu. Dari MBS ini. Jadi apabila Amerika itu kemarin ngasih subprime mortgage. Kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima mortgage. Jadi mortgage yang sudah dibeli itu. Itu dijadikan MBS. Dijadikan mortgage back securities. Dan dijual ke seluruh dunia. Jadi sekuritas itu dijual ke seluruh dunia. Nah begitu orang-orang yang membeli MBS ini pegang. Tiba-tiba harga rumah di Amerika jatuh. Akhirnya kan yang rugi sih apa? Yang rugi ya pemegang sektor yang terakhir. Dan ini mendunia. Nah itu gara-gara factoring. Cuma factoring itu simple kan. Kalau securitization itu lebih kompleks. Karena dia melibatkan. Kalau factoring itu sangat sederhana. Yang tadipun cek itu factoring sangat sederhana. Dalam bentuk yang lebih sophisticated lagi. Ini namanya securitization. Securitization. Dan ini memang menjadi darah daging kepada sistem keuangan. Sehingga kalau terjadi apa-apa memang dasyat. Seperti yang terjadi kemarin itu. Begitu ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan nih Ustaz. Temanya yang pengajian minggu ini tentang finansial. Kebetulan ada pertanyaan tentang hal ini. Jadi ceritanya ada rekan saya yang dia itu mau punya usaha untuk membangun perumahan. Nah dia ngajak saya, ayo saya mau ini kamu mau investasi enggak? Terus saya tanya ke dia investasinya gimana? Terus dia bilang misalnya kamu investasi sejumlah segini. Nanti kamu dapat dua unit rumah, dua unit apartemen. Terus saya bilang kalau yang berdasarkan pengertian saya, saya bilang kalau yang kayak gitu itu modelnya bukan investasi. Karena kalau investasi itu harusnya nantinya dasarnya adalah bagi hasil. Saya harus tahu model yang saya setor itu berapa persen dari keseluruhan model dan segala macam. Akhirnya jadi rumit lah. Intinya kamu enggak bisa otomatis kalau saya investasi, kamu ngasih saya dua unit itu. Terus dia bilang, kalau kamu anggap itu saya jual rumah itu ke kamu gimana? Saya bilang, ini saya kurang tahu. Tapi karena, saya bilang, karena kalau salah satu dari jual beli itu, salah satu syaratnya itu, barangnya harus ada. Nah ini kan barangnya enggak ada. Saya bilang gitu. Kalau menurut Ustadz itu gimana itu? Iya. Dari pemaparan Pak Imad tadi, jelas ya. Kemarin juga kita sudah bahas, apa bedanya investasi dengan pinjam dan juga balasan. Kalau investasi itu dalam Islam, dalam syariah Islam, itu harus sama-sama menanggung resiko, kan? Ya. Harus menanggung resiko dan juga untung bersama. Istilahnya profit and loss sharing. Profitnya juga sharing, lossnya juga sharing. Tapi kalau seandainya kita investasi, habis itu sudah ketahuan, keuntungannya, nih dua rumah. Nah itu bukan investasi, kan? Makanya tadi kan ada istilah keuntungan itu adalah expose, bukan exante. Expose itu artinya baru kita ketahui setelah bisnis itu berjalan. Ya kan? Kalau diketahui sebelum bisnis berjalan, tadi udah dapat dua rumah, itu berarti bukan expose, itu exante. Udah diketahui di awalnya. Itu jelas bukan investasi. Itu riba. Kemudian harus jelas juga, Pak Imad ini investasinya apa ini? Apakah ini muboroba? Apakah ini musyaroka? Atau apa? Ya kan? Karena apabila seorang itu memberikan uangnya kepada seorang lain, itu interpretasinya banyak sekali. Bisa tujuh, delapan interpretasi. Dan itu pernah saya bahas juga dalam pengajian ini. Bisa investasi, bisa juga bukan investasi. Oleh sebab itu, maka harus jelas. Untuk menentukan. Ini apa kontraknya nih? Saya ngasih uang ke Anda, ini kontraknya apa? Kalau kontraknya mudoroba, ini konsekuensinya. Kalau kontraknya musyaroka, ini konsekuensinya. Kalau kontraknya pinjaman, ini konsekuensinya. Kalau kontraknya beli rumah, ini konsekuensinya. Jadi itu harus jelas. Bukan sekedar nyerahin, kemudian dinamakan investasi, kemudian balasannya dua rumah, nanti gimana? Uangnya dikembalikan gimana? Kemudian kalau kamu udah untung, kalau kamu rugi. Ini banyak lagi ceritanya. Jadi harus ini ya, term and condition-nya harus jelas. Kalau tidak jelas, ada satu term dalam fikir mahamalah, itu nanya ghoror. Kalau perjanjian kontrak itu jelas, itu namanya ghoror. Ghoror ini artinya terlibat dengan sesuatu yang tidak jelas akhirnya. Apa yang akibatnya itu? Mastur. Tertutup. Kita tidak boleh melakukan satu transaksi yang belakangnya itu enggak jelas. Itu harus jelas. Itu bisa masuk dalam ghoror juga. Jadi ada tiga negatif elemen di dalam jual belia yang harus kita hindari. Ribat, ghoror, dan judi. Kita harus tahu ini. Tadi itu kita bahas tentang ribat sedikit. Ghoror mungkin kita akan bahas di waktu-waktu. Pokoknya ghoror itu ada unsur uncertainty. Contohnya misalnya jual beli, tapi harganya enggak ada. Itu ghoror. Oke ambil aja dulu, ambil. Harganya nanti kemudian. Itu ghoror. Begitu udah kemudian hari, harganya baru ditentukan. Kaget gitu. Kok mahal? Itu gara-gara di awalnya enggak jelas. Gitu juga sewa-menyewa. Udah sewa aja dulu, jalan dulu ya. Ntar sewanya ghoror. Mutu roba juga begitu. Tidak dibagi berapa persen. Untuk rubul malah berapa persen. Jadi ghoror ini banyak. Dan akhirnya menimbulkan pertengkaran di akhirnya. Harusnya kan kooperation dan ta'awun. Gara-gara ghoror akhirnya malah bertengkar di akhirnya. Malah berantem. Itu gara-gara dari awalnya salah. Tidak mengikuti landasan syariah yang sebenarnya. Jadi betul tuh Bang Ima tadi harus di-inikan. Harus di-detailkan lah ya. Apa maksud investasi di situ. Jadi kalau kita udah tahu hasilnya di depan. Itu biasanya bukan investasi yang sebenarnya. Yang menurut Islam lah. Allah ma'ala. Kalau yang tadi tuh untuk sebagai jual beli juga persyaratannya enggak lengkap ya. Gimana jual belinya tadi? Bisa diulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya jadinya dianggap dia menjual rumah. Saya membeli rumah. Tapi kan rumahnya belum ada. Kalau rumah begini. Ada satu jual beli namanya bayul istisna. Bayul istisna ini artinya seperti memesan. Dalam bahasa itu memesan. Memesan barang yang akan diproduksi. Contohnya misalkan kita mesen apa. Kita pergi ke tukang jahit misalkan. Kita pergi ke tukang jahit. Kita enggak bawa apa-apa misalkan. Kita pengen buat jas misalkan. Itu kan mesen ya kan. Nanti tukang jahit akan buat kan jas itu. Sebenarnya kita membeli itu. Membeli jas itu ya. Boleh enggak? Boleh kan? Boleh kan begitu kan? Maka rumah pun boleh. Asalkan. Nah dalam bayul istisna ini. Asalkan spesifikasinya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita boleh membeli rumah yang belum jadi. Bahkan yang belum ada. Dengan konsep bayul istisna. Tapi spesifikasinya harus jelas. Spesifikasinya harus jelas. Nah ini ada perubah jual beli namanya al istisna. Mungkin satu saat kita bisa bahas lebih dalam lagi ya tentang al istisna ini. Ada asalam, ada al istisna. Pokoknya barang-barang yang bisa di manufaktur. Barang-barang yang bisa di, apa istilahnya, dibikin. Hasil dari manufakturin produk. Dan spesifikasinya itu jelas. Maka kita boleh membelinya walaupun barang itu belum ada lagi. Dan itu dibolehkan dalam ekskarya. Jadi kalau kita beli rumah sama developer yang belum ada. Rumahnya itu belum ada. Tapi kita udah bayar dulu. Ataupun kita bayar sebagian-bagian. Sebagian-bagian. On stage misalkan. Itu dibolehkan. Nah itu ada ketentuannya itu sendiri. Tapi jelas ya itu membeli rumah kan. Tadi itu asalnya kan ini investasi atau gimana-gimana. Kita harus jelas ini investasinya, ini membeli rumah. Kalau beli rumah ya harus ada ketentuannya. Dan mungkin boleh. Berkemungkinan boleh. Itu saja. Semoga masih ada perkenan untuk menjawab satu pertanyaan lagi. Ini dari Pak Ruli. Silahkan Pak Ruli. Wassalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ruli? Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Ustaz sehat kan? Alhamdulillah. Tadi maafkan kejelasan yang kalau sudah ada asas manfaatnya bisa tidak tergolong riba tadi Ustaz. Asi contoh gini Ustaz ya. Misalnya gini lah Ustaz. Mungkin dengan keluarga sendiri kan juga termasuk bisa jual beli ya Ustaz ya. Misalnya dengan adik gitu kan. Nah, kesnya misalnya gini aja, Len. Simple. Saya jual mobil ke adik saya harga 100 juta. 100 juta. Kemudian dia mau bayar. Saya cicil ya Mas. Oke. Satu tahun. Pasaran harga memang di pasaran 100 juta. Tapi karena tadi apa namanya sudah mendapatkan manfaat di awal, saya minta jadinya 110. Nah, apakah itu jadi riba Ustaz? Karena sudah menentukan apa? Maksudnya manfaat awal itu gimana? Maksudnya manfaat awal itu gimana? Kan dia dicicil setahun kan. Berarti setahun sebulannya 8 juta gitu kan Ustaz ya. Tapi kan mobil udah pindah tangan ke dia kan. Dan dia udah pake mobilnya kan gitu kan. Pengertian saya tadi begitu Ustaz. Jadi apakah... Nah, itu jadinya kan kalau penjelasan Ustaz tadi itu udah bukan riba gitu kan. Begitu nggak? Begini, jadi sebenarnya Pak Ruli gini ya. Di awal kontraknya itu harus menentukan dulu harganya ini berapa. Yang dijual kepada adiknya. Harganya 100 juta ataupun 110 juta. Ya. Kalau dari awal Pak Ruli sudah mengatakan harganya 100 juta. Apa itu dirubah menjadi 110 juta? Itu nggak boleh. Karena kontrak awalnya itu 100 juta kan. Tapi kalau dari awal harga pasarnya memang 100 juta. Kalau dia bayar kontan. Tapi karena Pak Ruli mengizinkan adik bayar secara kredit selama setahun. Jadi dijualnya harganya 110. Jadi tinggal dibagi aja. 110 bagi 12 berapa tuh. Itu bukan riba Ustaz? Nggak, itu tidak riba. Yang ribanya itu, karena begini. Karena tadi itu alasannya adalah dia bisa menikmati barang tadi walaupun belum bayar penuh kan. Jadi sebenarnya tidak. Jadi ketika Pak Ruli jual, Pak Ruli jual dengan harga 110 juta. Jadi harga akadnya itu 110 juta. Bukan lagi 100 juta. Walaupun harga pasarannya 100 juta. Bahkan Pak Ruli bisa begini. Kalau mau setahun harganya 110. Kalau dua tahun harganya 120. Kalau tiga tahun harganya 130. Boleh enggak? Boleh. Tetapi ketika terjadi akad, harganya itu harus satu harga saja. Harga yang mana nih? Harga tiga tahun atau harga dua tahun atau harga setahun. Jadi yang 100, 110 itu hanya offering price. Itu namanya offering prices. Itu artinya price harga yang di-offer. Sementara contracting price itu harus satu. Ketika terjadi kontrak, itu harus satu. Mungkin 110, mungkin 120. Jadi itu tidak seolah-olah kalau seandainya terjadi perbeda. Kredit itu terjadi beda. Maka bedanya itu riba. Nah, pemikiran yang seperti ini persis seperti pemikiran jahiliah itu. Mereka mengatakan jual-beli itu sama dengan riba. Padahal tidak. Allah menghalalkan jual-beli kredit dan mengharamkan riba. Jadi di sini yang kita perlu lebih teliti. Maka oleh sebab itu ada yang disuruh sebagai time value of money. Seandainya itu kita kaitkan dengan barang. Jadi barang kredit itu makin lama periodenya, makin mahal harganya. Itu dibenarkan oleh syariah. Tapi kalau uang tidak boleh. Kalau uang tidak boleh. Uang tidak ada time value of money. Barang boleh time value of money. Makanya dari awal kita sudah bicarakan. Ada beda antara uang dengan barang. Nah, itu dulu harus kita letakkan. Kalau dari awal kita menyamakan barang dengan uang, ya keliru kita. Bisa keliru. Jadi kalau kita menjual barang, boleh. Dan itulah yang dilakukan oleh perbankan Islam. Kan bank Islam gitu jualannya kan. Kita beli mobil, kalau kita punya duit cash, ya beli aja langsung ke dealer. Tapi karena kita enggak, ini akhirnya bank membelikan. Katalah mobil harganya 100 juta. Jadi bank membelikan dulu dengan duit dia 100 juta. Kemudian bank akan menjual kepada kita mobilnya 100, katalah 10 juta. Jadi bank akan menjual mobil itu kepada kita dengan harga 110 juta. Dan kita setuju. Kemudian kita bayar secara cicil. Ini adalah yang disebut sebagai murobaha. Dalam istilah perbankan Islam, istilah ini namanya murobaha. Dan itu dibenarkan oleh para ulama kita. Dibenarkan oleh para ulama kita. Itu tidak dianggap sebagai riba. Karena kita bukan pinjam uang dengan bank. Kita beli barang dengan bank. Lain dengan konvensional. Dengan konvensional dia ada tiga pihak. Dengan konvensional kita pinjam uang dengan bank. Dari uang itu baru dibelikan mobil. Nanti interesnya itu karena kita pinjam uang dengan bank. Dengan penjualan mobil sudah selesai. Tapi hubungan kita dengan bank itu hubungan pinjam-meminjam. Hubungannya kreditor dengan debtor. Kita sebagai peminjam, bank sebagai yang memberikan pinjam. Tapi kalau kita dengan bank syariah, hubungan kita bukan pinjam-meminjam. Hubungan kita adalah penjual dan pembeli. Bank adalah penjual dan kita adalah pembeli. Itu ada perbedaan, struktur yang berbeda. Habis itu harga tidak boleh berubah. Kalau dijual 110 harga ya 110. Tapi kalau kita pinjam uang 100, interest rate ini kan bisa berubah-ubah. Itu bisa jadi tidak 110. Bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Jadi antara deal dengan uang, dengan deal dengan barang ini menjadi penting dalam syariah. Kita dealnya itu dengan uang atau kita deal dengan barang. Kalau kita deal dengan barang, kemungkinan kita selamat dari riba. Tapi kalau kita deal dengan uang, kalau tidak hati-hati itu bisa terjatuh di dalam riba. Terima kasih, Sya. Sedikit saja, sedikit boleh. Mengenai istilah sale and leaseback, Ustaz. Sale and leaseback, ya. Ini kan kalau di penerbangan itu jamak sekali. Jadi airline beli pesawat atau beli mesin, kemudian karena dia butuh likuiditas, dia jual ke institusi, ke bank atau kemana, kemudian dia cicil. Dia sewa ke bank itu, ataupun ke financial institution itu. Tentunya di situ ada interi segala macam. Itulah yang dikatakan sebagai bayi ulwafa tadi. Itu bagian dari hilah. Sama, sama seperti saya punya rumah. Saya punya rumah. Saya perlu uang. Saya jual rumah saya pada Pak Ruli. Tapi itu saya sewakan. Saya menyewa, karena saya masih butuh rumah. Saya butuh uang dan saya butuh rumah. Akhirnya Pak Ruli menyewakan rumah itu pada saya. Kemudian di akhir itu, saya beli lagi rumah itu. Akhirnya saya beli lagi rumah itu dengan persetujuan kita. Itu kan sama seperti saya pinjam uang dari Pak Ruli. Kemudian Pak Ruli mengenakan manfaat dari pinjaman uang itu. Karena akhirnya rumah itu kembali lagi ke saya. Ini variasi dari bayi ulwina juga. Dan ini memang umum di dunia usaha, di dunia perbankan. Makanya riba itu, jangan dianggap oleh bank saja. Dalam perniagaan pun riba pun banyak. Dan atas nama jual beli. Atas nama sewa menyewa. Namanya itu sewa tadi, lease bank. Sebenarnya sale, lease bank, and repurchase. Sebenarnya begitu. Sebenarnya adalah sale, lease bank, and repurchase. Gitu sebenarnya. Ya sama. Itu seperti bayi ulwina juga. Dan ini memang sangat umum sekali dalam dunia usaha. Dalam dunia usaha, dalam perbankan, dalam capital market. Ini sangat-sangat ini sekali. Dalam Islam tidak boleh itu terjadi. Walaupun ini juga ada sukuk. Sukuk pun begitu juga. Yang dikatakan sukuk Ijarol itu begitu. Ini masih jadi kontroversi. Sukuk Ijarol itu apa yang dikeluarkan oleh negara. Kan sukuk Ijarol begitu. Negara punya aset. Katalah negara punya airport. Jadi airport itu dijual. Apabila airport itu dijual, maka negara dapat uang. Kemudian negara menyewa airport itu. Habis itu setelah beberapa lama negara membeli kembali airport itu. Itu sama. Dan sukuk Ijarol itu begitu cara kerjanya. Jadi ketika negara menjual asetnya kepada SPV namanya. Special Purpose Vehicle. Ini entitas yang akan mengeluarkan sukuk. Jadi negara ini akhirnya menjual asetnya kepada ini dapat uang. Nah nanti SPV itu membuat sukuk, membuat sekuritas untuk dijual kepada investor. Jadi sebenarnya investor itu yang memiliki airport sekarang. Karena sukuknya dipegang oleh ini. Kemudian negara menyewa dari investor ini. Kemudian ada term and conditionnya setelah 10 tahun misalkan negara harus bisa membeli kembali. Investor itu harus bisa menjual kembali. Dan itu inti sari dari yang namanya sukuk Ijarol. Dan ini masih kontroversi sebenarnya. Masih terjadi kontroversi. Jadi dalam Islamic finance pun bukan semuanya disetujui. Ada juga hal-hal yang masih diperdebatkan. Kita kerja di perusahaan seperti itu. Gaji kita insya Allah halal ya Ustaz. Inilah ya. Makanya ini akhirnya kembali kepada kadar. Kadar kedaruratan masing-masing. Kadar kedaruratan masing-masing. Oleh sebab itu kalau kita misalkan punya pilihan. Kita masih ada peluang yang bisa itu ya. Kadar kemurah rakyat itu berbeda dengan orang yang memang tidak punya pilihan lagi. Ini makanya riba ini sudah menjadi sistem. Riba ini sudah menjadi sistem. Makanya kita tidak boleh tenang ya. Kita tidak bisa tenang sebenarnya. Kita harus tahu juga. Kalau kita merasa tidak tahu, ya kita salah sendiri. Itu karena kejahilan kita. Jadi kita harus merasa tahu. Setelah kita tahu bisa enggak kita keluar dari sistem, dari keadaan itu. Nah itu bergantung dengan kadar kedaruratan kita. Itu masing-masing lain itu. Di sisi Allah SWT berbeda. Tidak sama individu tertentu dengan individu yang lain. Tergantung kepada ini. Tergantung kepada kadar darurahnya. Nah jadi itulah memang agak-agak susah ya. Agak susah. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Sama juga seperti orang yang kerja di bank konvensional kan. Terbahasalah kan. Walaupun Sukordowi pernah ditanya bagaimana kerja-kerja. Boleh saja yang pertama untuk cari pengalaman. Sekedar cari pengalaman. Tapi jangan berterusan di situ. Setelah itu cari lagi usaha yang lebih. Kemudian gunakan pengalaman itu. Kalau kita sudah tahu untuk membantu sistem Islam. Karena sistem Islam perlu pengalaman. Perlu profesionalisme. Cuma kita tidak boleh merasa nyaman dengan kedaruratan itu. Kedaruratan itu ya sekedar darurat saja. Mungkin kita baru kerja. Karena kita tidak ada pekerjaan. Kita baru dapat kerja. Ya sudah. Ambil dulu. Tapi kita harus ada plan. Supaya kita bisa keluar dari keadaan ini. Harus plan. Tidak boleh. Sama juga. Boleh tidak kita makan daging babi? Boleh ya dalam keadaan darurat. Tapi apabila darurat itu hilang. Ya kita harus kembali kepada hukum azimah. Dalam syariah kan ada hukum azimah. Ada hukum darurat. Ada hukum ruhsah. Jadi ruhsah ini tidak boleh selama-lamanya. Dan itu adalah tergantung kepada kitanya. Yang berbeda mungkin dengan orang lain. Jadi masing-masingnya itu punya perbedaan. Itu di situ perlunya ilmu dan juga takwa. Takwa itu kejujuran pada diri sendiri. Dan juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang lain memberi fatwa. Walaupun orang lain memberi fatwa boleh. Kata Rasulullah. Istafti qalbaka walau iftawka walau iftawka walau iftawka. Minta fatwalah kepada hatimu. Walaupun orang lain memberikan fatwa boleh. Walaupun orang lain memberikan fatwa boleh. Dua agama itu adalah antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tahu ilmunya. Kemudian yang kedua kita harus tahu kadar darurah kita. Kadang-kadang kita terlibat dengan sesuatu yang tidak boleh. Tapi karena darurah Allah ampuni kita. Tapi ini betul-betul darurah. Ini memang kadang-kadang agak susah untuk kita membuat keputusan yang betul-betul. Jadi dalam agama ini tidak semuanya black and white. Ada yang sifatnya subjektif. Yang harus kita nilai berdasarkan pada diri kita sendiri. Rambu-rambunya itu sudah ada. Makanya Rasulullah kata. Al-halalu bayinun wal haramu bayinun. Wa baynahuma umurun musterihat. La ya'alamuhunna kafiru minan nas. Famanit taqo syubhad. Fakadistabro alidinihi wa'izdihi. Waman waqaafi syubhad waqaafil haram. Kan gitu kan hadisnya adalah hadis 40. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Di antara yang halal dan yang haram itu. Ada umurun musterihat. Ada gray area. La ya'alamuhunna kafiru minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu hukumnya itu. Tapi kan dari Rasulullah famanit taqo syubhad. Fakadistabro alidinihi wa'izdihi. Barang siapa menjaga dirinya daripada yang syubhad itu. Maka dia telah membebaskannya dirinya. Fakadistabro alidinihi wa'izdihi. Agamanya juga kehormatannya. Faman waqaafi syubhad waqaafil haram. Barang siapa terjatuh dalam yang syubhad. Maka dia dikhawatirkan akan terjatuh juga di dalam yang haram. Nah ini kan subjektif ya. Masalah syubhad ini masalah subjektif. Begitulah ya. Wallahu'alaikum. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam. Ustaz atas talsyahnya. Masya Allah menarik. Saya yakin banyak pertanyaan dari jamaah yang ingin diajukan. Cuman mengingat waktunya sudah masuk waktu isyak untuk maskat. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Insya Allah bisa kita sambung dalam pertemuan berikutnya. Insya Allah bulan depan. Untuk menutup kajian ini dengan doa. Semoga ilmu yang kita berolah menemah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sanatan tunjina biha min jami' al-ahwali wal-afat. Wa taqdilana biha jami' al-hajat. Wa tutahhiruna biha min jami' al-sahiyat. Wa taqdilana biha indeka ala dharajat. Wa tubaliguna biha aqsa l-ghayat. Min jami' al-khayrati ke al-hiyat. Wa ba'da mamat. Wa ala alihi wa sahib ya salim. Tathliman kathiraan bi rahmatika ya rahmatika ya rahmat rahimin. Allahumma ya ghaniyu ya hamid. Ya mubdiru ya mu'i id. Ya rahimu ya wajudu. Agnina bihalalika an haramika. Bittuahatika an mausiatika. Bifadwika an man siwaka. Allahumma arina الحق wa haqqan. wa rizukna atiba'ah wa arina al-bātila bātila wa rizukna ijtinaabah Allahuma inna nesāluka rizaka wal jannah wa na'udu bika min sakhatika wal-naab Allahuma jāl hāda jama'ana jama'an marhūma wa tafarqqana min ba'dih tafarqqan ma'asūma Rabbana gafir lana wa li ikhwanina al-lāzīna sabaquna bil-īman wa la taj'a'l fi qlūbina zil-lil-lāzīna āmanu Rabbana innaka rāufu r-rahīm Rabbana ātina fid-dunya hāsana wa fi l-ākhirāti hāsana wa qināda banna wa sallallahu ala sāyīdina Muhammadin wa ala alihi wa sāhiwi ajma'in da'wahum fiha sūlhanakallāhu'ma wa tāhiyyatuhum fiha sālam wa ākhiru dāwahum al-hamdulillāhi rābhu al-ālāzīna